Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 38 Bab 103 Karena marah menjadi biksu agama lama adalah salah satu cabang dari agama Buddha, berasal dari India kemudian menyebar sampai ke Tibet dan Mongolia. Penduduk di sana menyebut biksu agama lama menjadi lama. Kota Lhasa adalah tempat tinggal salah satu pemimpin politik Dalai Lama. Di sana banyak kuil tinggi dan besar, ekonominya makmur, banyak orang berlalu lalang di jalan. Dalam hati Ruan Wai berpikir, biksu harimau bisu dan tui itu adalah biksu India, dia datang ke Tibet pasti tinggal di kuil, maka dia pun coba-coba bertanya. Kuil itu termasuk kuil terbesar di Lhasa. Ruan Wai mengira dari kuil besar ini dia pasti lebih mudah mencari informasi. Begitu masuk ke kuil dan bertanya-tanya kepada biksu di sana, karena mereka adalah suku bangsa Tibet mereka tidak mengerti bahasa Han. Ruan Ngeiden Ngei tidak bisa berbahasa Tibet maka saat mereka berbicara tidak ada seorang pun yang mengerti. Di Tibet jarang ada orang Han, maka mereka sulit mencari orang yang bisa menerjemahkan bahasa Han. Seorang biksu tua melihat mereka berdua tidak membakar dupa dan sembanyang, hanya bertanya ini itu, maka dia segera mendekat dan bertanya, Kedua truan ini apakah ingin mencari orang Han bahasanya berlogat Han, tapi Ruan Ngei dan Ngei harus selama baru mengerti maksudnya. Ruan Ngei mengangguk, betul. Kami mencari orang suku Han, dia berpikir lagi jika di kuil ini ada orang Han, hanya dengan bertanya bukankah masalah ini akan selesai. Dengan nada aneh biksu tua berkata lagi, kalian tunggu sebentar kemudian dia membawa seorang biksu setengah bayar pelan-pelan berjalan mendekati mereka. Diam-diam Ruan Ngei berpikir, mengapa lama lagi? Sepertinya ini tetap tidak akan berhasil, karena Ruan Ngei melihat beberapa biksu di sana adalah penduduk Tibet, maka dia mengira lama pasti orang Tibet juga. Tidak disangka orang Han juga ada yang menjadi lama. Sesudah lama setengah bayar itu datang, Ruan Ngei bertanya, apakah Anda mengerti bahasa Han? Dia berbicara dengan pelan satu per satu kata diucapkan, karena dia takut biksu itu tidak akan mengerti. Tapi biksu setengah bayar itu segera menjawab dengan jelas, Aku adalah suku bangsa Han maka aku mengerti bahasa Han, logatnya menegaskan kalau dia berasal dari Jin Ling. Ruan Ngei merasa sangat mengenal suara ini, maka dengan teliti dia melihat biksu setengah bayar itu. Hal ini membuat dia terkejut dan berteriak, Paman Zong, kau ada di sini, mengapa kau menjadi, menjadi biksu? Ternyata biksu itu adalah Zong Jing, ketika di Jun Hwasan, orang yang menolong Tuong Jian yang terluka berat dan tidak pernah kembali ke rumah. Ruan Ngei sama sekali tidak menyangka, Zong Jing meninggalkan istri dan anaknya di Jin Ling, selama 4 tahun dia tidak bertemu Zong Jing dan dia menjadi biksu. Jika tidak mendengar suaranya, Ruan Ngei tidak akan menyangka kalau biksu botak itu adalah Zong Jing. Karena teriakan Ruan Ngei membuat biksu di sekeliling sana melihat mereka. Zong Jing telah menjadi biksu selama 3 tahun lebih, dia melupakan kehidupan dunia luar. Karena teriakan Ruan Ngei, dia baru mengenal pemuda tinggi besar ini adalah Ruan Ngei. Karena melihat biksu-biksu di sekeliling sana terus melihat mereka, maka dia mengajak mereka ke belakang. Di belakang kuil sangat luas, kamar-kamar tersusun rapi, mungkin ada 100 kamar lebih, mungkin itu adalah tempat tinggal biksu-biksu. Begitu Ruan Ngei dan Ruan Ngei masuk ke kamarnya, dia segera berkata, Aku sekarang adalah seorang biksu, namaku Wong Chang, silakan duduk. Suaranya sangat tenang, dia seperti tidak mengenali Ruan Ngei. Apakah Paman tidak mengenaliku lagi, aku adalah Ruan Ngei. Wong Chang duduk bersila di ranjang, dia melihat Ruan Ngei yang bersemangat. Wong Chang menggelengkan kepala dan pelan-pelan memejamkan matanya. Dengan sedih Ruan Ngei berkata, Apakah Paman sudah tidak mengenaliku, ini tidak apa-apa. Apakah Paman juga melupakan istri di Jin Ling yang menunggumu ke pulanganmu Ruan Ngei mengira karena Zong Jing terpukul hingga lupa ingatan. Dengan kata-kata tadi, Ruan Ngei berharap pikiran Zong Jing bisa pulih. Tapi Wong Chang tetap duduk dengan tenang, sepertinya di dunia ini tidak ada orang yang disayangi dan dirindukannya. Ruan Ngei pelan-pelan berkata, Apakah kau tega membiarkan putrimu setiap hari menunggu ayahnya pulang? Membiarkan seorang anak gadis tidak mempunyai ayah alis Wong Chang bergerak sepertinya hatinya mulai tergerak. Ruan Ngei berkata lagi, Apakah kau tahu kalau mertuamu setiap hari terus mengkhawatirkanmu dan setiap hari terus menangis? Apakah kau tega membiarkan orang tua itu sedih ketika Zong Jing cacat karena sebelah tangannya ditepis oleh ketua Tian Zheng Jiaok Xiaowu, San Ming tidak tinggal diam, dia mengobatinya dan menjodohkannya dengan putri tunggalnya. Sesudah mereka menikah, Ling Ling tidak pernah baik kepadanya dan sering mempermainkannya. Tapi setiap kali San Ming yang melerai mereka, dia sangat baik kepada Zong Jing dan menyayanginya seperti kepada anaknya. Ketika Zong Jing mendengar mertuanya menjadi sedih dan menangis terus karena tidak ada kabar mengenainya, dia tidak tahan lagi dan membuka mata. Apakah kau pernah bertemu dengan Nyonya San Ruan Wei melihat Zong Jing mulai berbicara dan tahu dia belum meninggalkan dunia nyata secara keseluruhan. Dengan senang dia berkata, Aku pernah bertemu dengan Nyonya San, aku pernah bertemu apakah beliau sehat? Beliau sehat, begitu mendengar keadaan mertuanya sehat, matanya terpejam lagi. Ruan Ngei mendekat dan menggoyang-goyang pundaknya, Paman! Paman! Jangan memejamkan mata lagi, kau harus pulang. Jangan biarkan Nyonya San terus mengkhawatirkanmu setiap hari aku adalah Wang Chang. Mengapakah selalu mengatakan hal-hal sebelum aku menjadi biksu? Tiba-tiba Wen Yei yang ada di pinggir tertawa, orang yang menjadi biksu, hatinya tidak kotor jika sudah meninggalkan dunia biasa, tapi dalam hati pasti ada hal yang tidak bisa dilupakan. Daripada setiap hari tidak bisa tenang, lebih baik ceritakan semuanya, bukankah akan terasa lebih ringan? Zong Jang membuka matanya dan berkata, Wu Chen! Wu Chen, orang yang sudah menjadi biksu harus Wu Chang, tidak ada dunia nyata. Mengapa aku dinamakan Wang Chang, melupakan dunia nyata? Wen Yei tertawa, berarti Paman masih belum dapat melupakan hal-hal yang ada di dunia nyata, Maka Paman dinamakan Wang Chang. Paman ingin melupakan semua orang yang hidup di dunia ini, sangat singkat. Mengapa Paman harus menjadi biksu untuk melupakan semua hal yang ada di dunia ini? Untuk apa menjadi biksu? Ruanoi ikut bicara, betul, betul 100 tahun kemudian semua orang pasti akan mati. Paman mempunyai keluarga, Paman harus berhenti menjadi biksu, mereka bukan keluarga ku, untuk apa aku berhenti jadi biksu mengapa mereka bukan keluarga Paman? Bukankah bibi Ling Lin adalah istri Paman? Bukan, bukan. Dia bukan istriku, kata Zong Jing marah Ruanoi terpaku, diam berpikir, mengapa bukan istrinya jika dia adalah istriku, mengapa dia tidak pernah menyayangiku, sebelum Ling Lin menikah dengan Zong Jing, dia sangat mencintai Lunan Ren, setelah dia mengira Lunan Ren mati di dalam jurang, memang dia tidak 100% percaya tapi karena dijodohkan oleh ibunya, maka dia pun menikah dengan Zong Jing. Sesudah mereka menikah, karena Lunan Ren, dia sering melampiaskan kemarahannya kepada Zong Jing. Tapi Zong Jing sangat mencintainya, setiap hari selalu menelan pelampiasan Ling Lin, lihat di bab sebelumnya. Zong Jing masih menundukan kepala dan menarik nefas, waktu itu aku meninggalkan Jun Hwasan, aku menunggu Paman Guru kembali sehat, setelah itu aku ingin cepat-cepat pulang. Karena aku sudah meninggalkan rumah beberapa bulan, memang Ling Lin tidak pernah mencintaiku. Tapi aku merindukannya. Demi diriku dia melahirkan seorang putri untukku. Aku merasa dia sudah milikku, aku tidak peduli dia cinta kepadaku atau tidak. Yang penting dia mau hidup bersamaku, aku sudah merasa bahagia dan puas, ketika sampai di rumah, tadinya aku ingin diam-diam masuk, maksudnya ingin memberi kejutan, tapi di kebun bunga aku melihatnya mengobrol dengan seorang laki-laki, dengan penuh semangat dia bercerita. Selama kami menikah, belum pernah aku melihat dia begitu senang dan tertawa begitu bahagia, waktu itu aku sadar. Pantas setelah menikah, dia selalu berusaha menyiksaku juga tidak pernah mencintaiku, ternyata hatinya sudah menjadi milik orang lain, laki-laki itu sangat terkenal di dunia persilatan, orangnya tampan dan luwes tidak seperti aku yang cacat. Dia lebih awal mengenal Ling-Lin dan Ling-Lin bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dengannya. Untuk apa aku mengganggu mereka? Untuk apa aku menjadi suami yang selalu diperalat untuk pelampias kekesalannya? Aku merasa hidup di dunia ini sangat hampa. Aku ingin meninggalkan dunia ini, maka aku berkelana ke tempat yang paling terpencil. Setelah beberapa bulan, aku berkelana sampai ke Tibet. Aku menolong seorang lama tua dari perampok. Lama ini sangat mengerti agama Buddha. Sesampainya di kota Lhasa, aku mengikutinya menjadi biksu di kubil ini, selama dua tahun ini aku sering bermimpi kembali ke dunia dulu tapi selalu ragu. Aku kira hatiku ingin masuk menjadi biksu begitu kuat, aku tidak tahu bahwa dalam agama Buddha memang ada woodchain, Wu sama dengan tidak ada, Chen sama dengan dalam agama Buddha menunjukkan dunia biasa. Aku adalah orang biasa, ingin masuk agama Buddha menjadi seorang bisku, tapi belum tentu aku bisa. Wenyei menjawab, orang biasa ingin menjadi biksu pasti bisa. Hanya saja dalam hati Paman, masih terus merindukan bibi, tidak dapat melupakan, dia ingin mengatakan keluarga, tapi dia malu mengatakannya. Song Jing dengan kuat memukul kepalanya, dengan marah dia berkata, aku harus melupakan dia. Melupakan dia, dia berteriak sepuluh kali lebih. Teriakan terakhirnya membuat suaranya serak dan akhirnya tidak ada suara. Siapakah laki-laki itu? Benar-benar keterlaluan Ruanoi mulai marah. Kenapa keterlaluan dengan suara serak? Song Jing bertanya. Bibilin sudah menikah dengan Paman, bagaimanapun laki-laki itu tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan, Paman tidak ada di rumah, dia malah menggoda Bibilin. Jika aku bertemu dengan dia, aku akan menghajarnya Azong Jing dengan tenang bertanya, jika dia keluarga mu sendiri, bagaimana jika begitu lebih bagus, lebih mudah bagiku mencarinya untuk mendapat keadilan. Jika dia benar-benar berniat tidak baik, aku tidak akan mengakuinya sebagai keluarga Ku Zhong Jing ragu tapi tetap berkata, dia ketua Zheng Yei Bang, Lunan Ranruan Wei terkejut hingga berteriak, karena dia sama sekali tidak menyangka kalau orang yang menggoda Bibilin adalah orang yang menjadi ketua Zheng Yei Bang. Ketua Zheng Yei Bang sangat terkenal di dunia persilatan, aku hanya seperti cahaya kunang-kunang, Paman harus pulang supaya Nenek San tidak mengkhawatirkan Paman terus, apalagi yang disebut keluarga jangan sampai terbuang dan tidak terurus, daripada setiap hari bersedih di sini, lebih baik Paman pulang untuk melihat mereka, mungkin ini hanya kesalahpahaman, Wen Yei ikuti bicara. Dengan susah payah Zhong Jing kembali ke rumah dan melihat istrinya mengobrol dengan kekasihnya, dia mengira istrinya tidak setia, maka dia sangat marah dan memutuskan untuk menjadi biksu. Selama beberapa tahun ini dia selalu bertanya-tanya, sebenarnya apakah dia harus menanyakannya dengan jelas? Maka dia segera menjawab, baiklah, kalian jangan bicara lagi, aku akan pulang untuk melihat keadaan keluarga ku dalam beberapa hari ini, Ruan Wei sangat senang, Wen Yei pun ikut tertawa, kalau Paman pulang, jangan seperti biksu, kalau tidak bila bibi ingin berkumpul kembali dengan Paman, tidak akan leluasa baginya, mengapa Ruan Wei bertanya aneh? Dan Danan membuatnya tidak leluasa, sembarangan bicara karena gurawan mereka, untuk sementara kekesalan Zhong Jing jadi hilang, dan bertanya, kalian datang ke sini mau apa Ruan Wei segera bercerita yang terjadi di Junsan, setelah Zhong Jing membawa Tuan Jian yang terluka pergi dan apa yang terjadi pada dirinya. Zhong Jing memuji, kau benar-benar jujur, kau berjodoh dengan ilmu silat aneh, Tianlong Si San Jian adalah ilmu pedang terkenal, masa depanmu pasti cerah, Zhong Jing berpikir sejenak lalu berkata, menurut orang-orang Tibet, di Pegunungan Kunlun, di Gunung Kuku Sen Sisan, gunung ini tingginya 9000 meter, di sana berdiri sebuah kuil, katanya kuil itu pada zaman kuno dulu adalah kuil suci. Patung-patung Buddha dan Tiang penyangga kuil semua terbuat dari emas. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke sana, juga tidak ada orang yang berani ke sana, karena gunung itu sepanjang tahun selalu ditutup oleh salju dan es abadi. Di sana adalah daerah terdingin di Tibet. Kalau pergi ke sana, sering mati tenggelam di dalam salju dan terkubur hidup-hidup. Beberapa tahun yang lalu dari India ada dua biksu pergi ke Tibet, mereka mengatakan ingin mencari kuil itu, mungkin salah satu dari mereka adalah biksu harimau Bisutuli. Dia berjanji bertemu denganmu empat tahun kemudian, apakah dia mengatakan bertemu di mana Ruan Wei menggelengkan kepala? Tidak, kami berjanji bertemu di sana, mungkin dia menungguku di Kuku Senlisan, berarti aku harus berangkat ke sana untuk melihat, keponakan berilmu silap tinggi, pasti tidak akan takut menghadapi salju dan es. Dari sini ke Kuku Senlisan masih ada seribu kilometer lagi, perjalanan ke sana sangat sulit, susah untuk mencapai tempat itu, apakah ada barisan pedagang yang lewat ke sana? Tanya Ruan Wei. Memang ada, tapi jarang ada yang melewati Tibet sampai ke Kunlun dan Xinjiang, mereka akan berputar di Kinhai, jelas Zhongjing. Kalau begitu, keponakan pamit dulu, Ruan Wei dan Wenyi berpamitan dengan Zhongjing, setelah menghabiskan waktu beberapa hari mereka baru mendapatkan barisan pedagang yang menggunakan alat angkut kebau, dengan menempuh bahaya mereka ingin melakukan perjalanan pintas ke Xinjiang. Mereka pun mendaftarkan diri. Hari kedua mereka pun berangkat. Sepanjang perjalanan sangat dingin dan angin pun sangat besar. Suhu di pagi hari dan di malam hari sangat jauh perbedaannya. Pemandangan di sepanjang jalan sangat indah, penduduk di dataran tinggi tidak seperti penduduk Lhasa. Karena di daerah Lhasa masih bisa bercocok tanam dan mereka bisa menetap, karena itu mereka membuat rumah dari batu. Tapi di dataran tinggi, penduduknya hidup menggembala di gunung dan mereka menggunakan tenda untuk tempat berteduh. Tenda mereka berbeda dengan tenda biasa, tenda mereka di satu sisi pasti menyandar ke dinding gunung. Maka bentuk tenda mereka persegi dan diatasnya ditutupi dengan kulit kerbau liang tebal. Mereka menggunakan kotoran kerbau untuk dijadikan dinding pendek yang dibuat untuk menahan angin yang berhembus dingin. Terkadang dalam satu hari bisa melihat beberapa tenda seperti itu dan terkadang mereka masih memelihara banyak biri-biri dan kerbau li tapi terkadang dalam sehari tidak tampak ada satu tenda pun. Setelah melakukan perjalanan selama delapan hari, mereka tidak pernah berpapasan dengan seorang pun, karena udara di sana tipis, mereka mulai merasa nafas mereka tidak enak. Beberapa pedagang sering lewat, sikap mereka sangat gugup, dari wajah mereka tampak sepertinya bakal ada bencana yang datang. Pedagang tua yang memimpin barisan menyuruh semua orang untuk lebih berhati-hati terhadap kerbau yang mereka tunggangi tapi tidak menyebutkan alasan lainnya. Ruan Weidan Wenyei yang mempunyai ilmu silat tinggi, mereka tidak melihat ada yang aneh, maka mereka sama sekali tidak peduli. Saat sore tiba, di langit terlihat ada petir, Ruan Weidan Wenyei mengira akan turun hujan, maka guntur terus berbunyi. Semua pedagang tampak kalang kabut, saat Ruan Weidan Wenyei menanyakan apa sebabnya, di sebelah barat terdengar suara Hau. Hau yang sangat keras, ternyata salju besar sedang turun, begitu besarnya sampai jari sendiri pun tidak terlihat. Salju itu bukan berasal dari langit, tapi datang dari dataran salju yang menumpuk karena tertiup angin maka salju pun berterbangan ke arah mereka. Karena angin sangat besar, Ruan Weidan Wenyei tidak bisa berdiri dengan kuat, suara keras dari sana membuat telinganya serasa tuli, karena tidak bisa melihat ke depan, dia berteriak, Adik Yei! Adik Yei di mana? Kau di mana tenaga dalamnya memang kuat? Tapi begitu dia bersuara, langsung tertiup angin, lama tidak terdengar jawaban dari Wuan Yei. Karena Wuan Yei tidak terlihat, Ruan Wei berjalan dalam hembusan angin sambil berteriak, Adik Yei! Adik Yei! Adik Yei! Tiba-tiba ada salju datang lagi disertai hembusan angin besar, Ruan Wei tidak kuat berdiri, dia jatuh terguling ke dalam salju dan tidak sadarkan diri. Bab 104. Kacau seperti teriknya sinar matahari Ruan Wei jatuh terguling di atas salju, setelah cukup lama dia baru sadarkan diri, waktu itu hari telah gelap, begitu membuka matanya, dia berteriak, Adik Yei! Adik Yei! Dia belum tahu sekarang dia berada di sebuah tenda, dia mengira masih berada di gulun pasir yang luas. Di dalam tenda hanya ada cahaya lilin yang terbuat dari minyak sapi. Cahaya terus bergoyang-goyang menyinari tubuh yang tiba-tiba duduk. Bayangannya bergoyang-goyang seperti hantu gentayangan. Terdengar wa, owa, suara tangisan bayi. Ternyata teriakan Ruan Wei membuat bayi yang tertidur nyenyak jadi terbangun karena kaget. Tenda ini sangat besar, mungkin ada sampai puluhan meter luasnya, di tengah-tengah tenda dihalangi oleh sehelai kain terpal, sehingga tenda terbagi menjadi dua bagian. Seorang perempuan langsing dengan cemas masuk ke dalam tenda. Karena masih terkejut dalam peristiwa angin besar yang menerpa, Ruan Wei masih termenung melihat sekeliling. Seorang wanita menggoyang-goyang bayi itu, tangisan bayi semakin kecil. Perempuan langsing itu dengan lembut mendekati Ruan Wei dan menyuruhnya berbaring, menyelimutinya dengan selimut hangat, sepuluh jari dengan lembut memijat nadita yang yang ada di pinggir pelingah agar Ruan Wei bisa kembali tidur. Kedua meter Ruan Wei yang lebar terus melihat perempuan langsing itu. Pelan-pelan perempuan itu bertanya, apakah kau kenal denganku? Kau kenal denganku Ruan Wei tidak mengangguk juga tidak menggelengkan kepala, dia hanya melihat perempuan itu. Karena lelah matanya dipejamkan. Perempuan langsing itu masih terus menggosok nadita yang Ruan Wei tapi air matanya menetes dan terjatuh di atas wajah Ruan Wei yang pucat, Ruan Wei tidak merasakannya karena dia sudah tertidur pulas. Di ufuk timur muncul cahaya tapi di dalam tenda masih sangat sepi. Di luar, angin masih bertiup dengan kencang membuat tenda yang terbuat dari kulit terus berbunyi. Pintu kulit tersibak, muncul kepala seseorang yang penuh cambang, angin telah berhenti. Dengan bahasa Tibet dia berkata marah, siap sekali udara di sini dengan sekuat tenaga dia mendorong salju yang menumpuk di depan pintu tenda. Salju menumpuk setinggi pintu tenda. Begitu keluar dan melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah salju. Biri-biri dan kerbau sudah tidak ada. Laki-laki yang penuh dengan cambang. Itu mengira binatang peliharaannya hilang tertiup angin maka dia pun tergesa-gesa pergi ke tenda sebelah. Dengan menggunakan bahasa Tibet yang keras dia berkata, Orang rumah, cepat bangun. Binatang peliharaan kita semua habis terbawa angin dari dalam tenda muncul seorang perempuan setengah bayar bersuku bangsa Tibet. Sambil menguap dia bertanya, Kau meributkan apa laki-laki itu mengomel? Kau sudah tidur tiga hari, apa masih belum cukup? Lihat semua binatang peliharaan kita sudah tidak ada. Ternyata angin kencang sudah berlangsung selama tiga hari. Di Tibet, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama tapi ada sebagian tempat di mana derajat perempuan lebih tinggi dari laki-laki, maka dalam hubungan suami-istri terkadang kedudukan istri lebih tinggi dari suami dan suami harus mendengarkan semua kata-kata istrinya. Perempuan itu menguap lagi, dia menggosok-gosok matanya dan berkata, Pagi-pagi sudah berteriak seperti setan. Apakah benar binatang peliharaan kita hilang tertiup angin? Apakah sudah kau periksa dengan benar di luar kosong? Tidak ada apa-apa, aku harus mencari apa perempuan itu berjalan ke tempat di mana biasanya binatang peliharaan mereka dikurung. Sambil mendorong salju yang menumpuk dan baru saja menggali, terdengar suara sapi dan kambing terdengar, dia berteriak, Hei, cepat kemari, bantu aku menggali. Binatang peliharaan kita tidak terbawa oleh angin tapi terkubur di dalam salju, mereka berdua dengan sekuat tenaga menggali salju. Setengah jam kemudian semua sapi dan kambing berhasil dikeluarkan. Tubuh mereka penuh dengan salju, mereka mengeluarkan uap nafas putih. Kerbau dan biri-biri paling tahan dengan cuaca dingin, Mereka terkubur selama tiga hari tapi tidak mati kedinginan. Laki-laki bercambang itu menghitung jumlah kerbau dan biri-biri, semuanya ada 70 ekor lebih, kurang dua ekor, mungkin tergulung oleh angin besar. Dengan senang dia berkata, Istriku, kita sangat beruntung, angin begitu besar tapi hanya dua ekor biri-biri yang terbawa angin. Angin di Tibet memang sangat aneh juga sangat besar, biasanya sering membuat orang di sana rugi besar. Karena angin bertiup dari arah barat laut maka penduduk Tibet selalu menganggap angin itu adalah dewa Wang Disisen, maka angin ini dinamakan angin Wang Disi. Perempuan Tibet itu marah, pagi-pagi belum tahu apa-apa sudah ribut, jika nonalan terbangun akan kuku pas kulitmu sekarang sudah siang bukan pagi-pagi lagi, protes laki-laki bercambang itu. Perempuan Tibet itu menatap langit, matahari bersembunyi di balik awan hitam. Dengan terkejut dia berkata, Betul, hari sudah siang. Suamiku, cepat kumpulkan kerbau dan biri-biri, sebelum malam kita harus pindahkan mereka ke tempat yang berumput, perempuan Tibet itu masuk ke dalam tenda. Tampak nonalan sedang tertidur nyenyak di atas tubuh laki-laki yang ditolongnya dari tumpukan salju. Dia tidak mau membangunkan nonalan, dia tahu semenjak nonalan menolong laki-laki itu, sudah tiga hari dia tidak tidur nyenyak. Melihat nonalan tertidur nyenyak, perempuan Tibet itu benar-benar tidak percaya kalau dewi ini adalah orang yang paling ditakuti oleh perampok-perampok Tibet dan dia juga adalah perempuan jantan nomor satu, dalai lama dari istana Budala di kota Lhasa menyebutnya demikian. Dari tenda sebelah terdengar tangisan bayi lagi. Suara itu membuat perempuan Tibet ini tersadar dari lamonannya, dengan cepat dia berlari ke tenda sebelah karena takut tangisan bayi ini akan membangunkan nonalan yang masih tidur nyenyak. Tapi tangisan bayi itu sudah membangunkan nonalan, dia tidak menyangka karena terlalu lelah dia tertidur di atas tubuh laki-laki itu. Laki-laki itu dengan mat lebar melihatnya. Wajah. Nonalan menjadi merah, pahlawan perempuan nomor satu di Tibet ini merasa malu juga tidak tenang karena dilihat oleh seorang laki-laki ketika sedang terhidur. Bayi itu sudah berhenti menangis, tenda di sebelah menjadi sangat sepi, tidak ada seorang pun yang bicara, tiba-tiba nonalan teringat pada sakit laki-laki dan kondisinya, melihat dia masih dengan keadaan bingung melihatnya. Karena itu nonalan meneteskan air matu dan berkata, Ruan Wai. Ruan Nga I. Apakah kau tidak mengenali kakak Lan? Apakah kau tidak kenal? Tapi ruan Wai masih tetap bengung melihatnya. Dia tidak ingat kejadian yang telah lalu tapi mulutnya selalu memanggil, Adik Ye I. Adik Ye I. Adik Ye I. Semenjak ditolong oleh nonalan dari tumpukan salju, setiap kali terbangun dia selalu berteriak, Adik Ye I. Adik Ye I, ternyata nonalan adalah Gongsun Lan yang disangka Ruan Wai berpura-pura baik tapi tujuannya adalah mengambil buku rahasia Tianlong Si Sanjian miliknya. Semenjak Ruan Wai menyangka kebaikan Gongsun Lan cuma pura-pura maka Gongsun Lan ingin menjelaskan hal sebenarnya kepada Ruan Wai. Dia terus mencari Ruan Wai kemana-mana hingga ke Yunan, nyawanya hampir melayang tapi dia tidak berhasil menemukan Ruan Wai. Setelah mengobati racunnya di rumah Bagua Zhang Fan Zhongpin, dia merasa kecewa, maka dia pun meninggalkan pedang Fei Longjian yang sangat disayanginya dan menitipkannya kepada Fan Zhongpin untuk diberikan kepada Ruan Wai. Gongsun Lan pun kembali Tibet. Gongsun Lan adalah putri tunggal Fei Longjian ke, yang pasti dia tidak ingin jauh dari ayahnya dan juga tidak ingin berkelana di Zhongyuan. Fei Longjian berada di sisi Ruan Wai, semenjak Gongsun Lan melihat Fei Longjian, dia baru tahu kalau laki-laki yang sedang pingsan itu adalah Ruan Wai yang waktu itu baru berusia 14 tahun. Ruan Wai sekarang sudah lebih tinggi dan lebih dewasa. Pertama kali saat bertemu dengan Ruan Wai dia merasa sangat senang dan mengira, begitu dia terbangun mereka akan mengobrol tentang semua hal semenjak mereka berpisah. Tapi sesudah Ruan Wai sadar, dia hanya bisa berteriak memanggil adik Yei, yang lainnya dia sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Non Lan sedih, dengan care apapun dia berusaha bercerita, tapi Ruan Wai hanya melotot dengan metu besar dan tidak ada reaksi sedikitpun. Air matanya mengalir. Perempuan Tibet itu berkata, Non Lan, jangan menangis, pendekar perempuan nomor satu di Tibet tidak akan menangis karena hal ini Gongsun Lan menghapus air matanya dan berkata kepada perempuan Tibet itu, Muma Osau, apakah angin besarnya sudah berhenti? Bahasa yang digunakan Non Lan adalah bahasa Tibet. Sudah lama berhenti, Non Lan, apakah kerbau dan biri-biri yang kita pelihara masih ada dengan senang? Perempuan Tibet itu berkata, kita benar-benar dilindungi oleh Tuhan, kerbau kita masih utuh, biri-biri hanya hilang dua ekor. Non Lan mengeluarkan uang dan memberikannya kepada perempuan Tibet itu, ketika aku datang kemari, kudeku terbawa angin di jalan. Aku titipkan uang ini kepada kakak Ulmau, tolong belikan aku dua ekor kerbau li, baiklah. Aku akan berpesan kepada Ulmau untuk menyiapkan kerbau li, dengan lembut Non Lan membantu Ruan Wei memakai mantel kulit berwarna hitam, topi kulit, penutup telinga sampai dahi kemudian pedang dan mantel diikat dengan kencang. Jika malam mantel besar ini bisa dijadikan selimut. Semua sudah selesai dipersiapkan. Karena Gong Sun Lan sering berada di dataran tinggi Tibet, maka makanan kering dan peralatan untuk menginap di luar disiapkan dengan baik. Ruan Wei seperti patung, semua diatur oleh Non Lan, dia tidak bicara juga tidak bergerak, ditarik oleh Gong Sun Lan, dia ikut keluar dari tenda. Wumao di luar sudah menyiapkan dua ekor kerbau li. Begitu Non Lan keluar, dia segera membawakan barang-barang Non Lan dan diikat dengan kencang di tubuh kerbau. Perempuan Tibet itu membawa dua kantong yang terbuat dari kulit sapi. Kulit itu berwarna putih, itu adalah kulit kerbau li berwarna putih yang mahal. Kulit kerbau ini jika sudah diisi dengan teh panas walaupun udara dingin tapi teh tetap panas dalam waktu satu malam. Dia memberikannya kepada Non Lan dan berpesan, di dalam ada teh panas yang baru dimasak. Gong Sun Lan sangat berterima kasih tapi sifat suku bangsa Tibet tidak suka dengan sikap sungkan. Maka Gong Sun Lan hanya berkata, terima kasih tapi ketika Gong Sun Lan naik ke atas kebau, dia memberikan Wumao uang emas dan Wumao berteriak, Dewi Lan, Dewi Lan, Aku tidak mau tapi Non Lan sudah pergi sambil membawa tali ke kanker bau yang ditunggangi Ruan Wei. Perempuan Tibet itu berkata, Sudahlah, sudahlah. Non Lan tidak pernah menerima pemberian orang lain begitu saja. Begitu Gong Sun Lan pergi, suami istri itu dengan cepat membongkar tenda, memereskan barang-barang mereka. Mereka berencana sebelum pagi harus tiba di tempat yang berumput. Di dataran tinggi ini di mana-mana hanya terlihat salju. Walaupun belum hujan salju tapi hujan angin selama beberapa hari yang lalu membuat bumi tertutup salju. Gong Sun Lan mengikat tali kerbau Ruan Wei ke belakang kerbaunya. Dengan begitu kerbau yang ada di belakangnya tidak akan lepas dan tersesat. Hari semakin malam, mereka belum keluar dari lingkaran salju, tapi mulai terlihat ada pohon besar. Hutan yang ada di sini ditumbuhi dengan pohon-pohon yang tahan dingin seperti cemara dan lainnya. Gong Sun Lan tahu malam ini mereka tidak akan bisa tiba di tempat yang ada pasarnya. Dia takut Ruan Wei tidak tahan dengan udara dingin, maka dia mencari sebuah kaki gunung untuk memasang tenda. Ruan Wei terlihat sangat tenang dalam perjalanan setengah hari ini. Dia duduk dengan tegak di punggung kebau, dan tidak terlihat mengantuk, dia tetap tidak bicara, dengan mata melotot dia terus melihat ke depan. Gong Sun Lan memapahnya turun, dia pun turun. Melihat Ruan Wei seperti tidak kedinginan malah membuat Gong Sun Lan merasa aneh karena dia sendiri mulai merasa kedinginan. Dengan aneh Gong Sun Lan bertanya, apakah kau tidak merasa dingin? Tapi Ruan Wei tidak menjawab. Gong Sun Lan menarik nefas, sebenarnya kau sakit apa tenda dilapisi dengan kulit yang sangat tebal. Tenda ini sangat kecil, biasanya tenda ini digunakan untuk seorang. Gong Sun Lan membuka mantel dan sepatu kulit Ruan Wei dan membiarkannya berbaring. Tidak ada tempat untuk bergerak. Jika mereka berdua tidur di tempat ini harus saling berpelukan baru bisa meletakkan sedikit makanan dan peralatan-peralatan lainnya. Gong Sun Lan mengeluarkan kayu bakar. Di luar tenda dia membuat api unggun. Api besar dan terang, udara menjadi panas sudah masuk ke dalam tenda. Tenda kecil terasa hangat seperti musim semi. Karena di belakang tenda adalah dinding gunung maka udara panas tidak menyebar keluar. Hal ini membuat Gong Sun Lan merasa panas dan dia pun membuka mantel kulitnya. Hari berlalu lagi, sepanjang jalan Gong Sun Lan berburu beberapa binatang kecil menggunakan senjata rahasianya, dia mengupas kulit binatang dan membersihkan organ dalam binatang. Sekarang dia memoles minyak sapi ke atas tubuh binatang itu untuk dipanggang. Daging terbakar dan wangi. Gong Sun Lan membagi daging itu menjadi dua bagian dan kemudian mengeluarkan makanan kering. Teh di dalam kantong kulit masih terasa panas dan dia menuangkan teh itu ke dalam cangkir yang terbuat dari kayu. Kemudian dia memapah Ruan Wei dan menyuapi Ruan Wei. Sesudah makan, Gong Sun Lan membantunya tidur lagi. Kali ini Ruan Wei tidak menurut, dia ingin duduk bersilah. Ketika Gong Sun Lan tidak sengaja mengenai dadanya, dia baru tahu ternyata aliran ada udara berkejolak. Ternyata Ruan Wei sedang mengatur nafas. Ruan Wei tidak seperti biasanya, duduk bersilah dan matanya diperjamkan. Dengan termenung dengan dua mata melotot dia mengatur nafas. Kelihatannya dia belum kembali normal. Gong Sun Lan tidak percaya orang yang hilang ingatan bisa mengatur nafas seperti itu. Biasanya orang yang memiliki tenaga dalam yang tinggi baru akan seperti itu. Apakah tenaga dalam Ruan Wei sudah mencapai tahap itu? Gong Sun Lan tidak tahu kalau Ruan Wei telah belajar ilmu sakti yoga. Yoga tidak seperti ilmu silat di Zhong Yuan. Jika dia tahu Ruan Wei sering duduk di punggung kerbau dan mengatur nafas, dia akan lebih terkejut lagi. Gong Sun Lan tidak tahu keadaan Ruan Wei maka dia selalu mengatur. mengkhawatirkan keadaan Ruan Wei. Dia juga tidak mau mengganggu Ruan Wei. Gong Sun Lan memakan sisa makanan Ruan Wei agar dia sendiri tidak kelaparan. Setelah makan, rasa lelah mulai menyerang. Kayu bakar ditambah. Setelah mengatur nafas, Ruan Wei berbaring untuk tidur. Gong Sun Lan juga kelelahan dan teridur. Tengah malam Ruan Wei beberapa kali terbangun, dia selalu memanggil, Adik Yei, Adik Yei Gong Sun Lan dengan sabar merawat Ruan Wei dan mengelus elus naditai yang agar Ruan Wei bisa tertidur nyenyak. Gong Sun Lan baru bisa tertidur dini hari. Siang hari Gong Sun Lan baru terbangun, api unggun di luar sudah padam tapi dia merasa tubuhnya hangat. Begitu membuka matanya, dia baru sadar ternyata dia sedang berpelukan dengan Ruan Wei. Dia merasa sangat malu karena ini pertama kalinya dia berpelukan dengan laki-laki. Untung mereka memakai baju tebal jika tidak Gong Sun Lan benar-benar malu. Dengan malu dia membangunkan Ruan Wei. Begitu meter Ruan Wei terbuka, Gong Sun Lan merasa lebih malu lagi. Dia cepat-cepat membantu Ruan Wei memakai mantel kulit dan juga membereskan barang-barang, mengambil poci yang semalam diletakkan di sisi api unggun. Dari poci dia menuang air hangat dan membantu Ruan Wei mencuci muka kemudian menyikat gigi. Ruan Wei benar-benar diperlakukan seperti anak kecil, semua harus diurus oleh Gong Sun Lan. Siang hari mereka baru berangkat. Belum sampai sore, mereka sampai di sebuah kota. Kota itu kecil, penduduknya juga sedikit. Kebanyakan mereka adalah pengembala dan pemburu. Kebanyakan mereka mengenali Gong Sun Lan. Melihatnya datang, dengan hormat mereka memanggil, Dewi Lan, apa kabar perempuan-perempuan? Melihatnya, sambil tertawa mereka memanggil, Nona Lan, sudah lama kita tidak berjumpa. Gong Sun Lan menyapa mereka satu per satu sambil tertawa. Tapi mereka merasa aneh. Mengapa Nona Lan membawa seorang laki-laki idiot? Tapi tidak ada yang berani bertanya kepadanya. Gong Sun Lan menukar dua ekor kerbauli dengan dua kuda Tibet yang tinggi dan besar dan tergesa-gesa melanjutkan perjalanan lagi. Pagi hari berjalan, malam mereka tidur. Malam hari Gong Sun Lan masih harus mengurusi Ruan Wei. Mereka tetap tidur di dalam tenda kecil itu. Setelah beberapa hari berlalu, pada malam hari Ruan Wei jarang terbangun. Gong Sun Lan sudah terbiasa dengan Ruan Wei dan tidak malu-malu lagi seperti seorang gadis yang belum menikah. Lama-kelamaan walaupun Ruan Wei masih lupa ingatan tapi dia mulai mengenali Gong Sun Lan. Jika Gong Sun Lan meninggalkannya sebentar, saat kembali Ruan Wei akan tersenyum kepadanya. Ada suatu kali karena Gong Sun Lan pergi berburu binatang dan lama tidak pulang, Ruan Wei pergi menelusuri jalan yang dilalui Gong Sun Lan. Pada waktu Gong Sun Lan pulang dia tidak melihat Ruan Wei, dia terkejut dan berteriak mencarinya kemana-mana. Dengan susah payah baru dia baru berhasil menemukan Ruan Wei. Semenjak itu Gong Sun Lan tidak berani meninggalkannya lagi. Sepuluh hari telah berlalu, mereka tiba di Gunung Lawa. Dari Gunung Lawa hingga Wulkelun harus berjalan tiga hari lagi baru akan terlihat longsan. Gunung Lawa tidak tinggi tapi luas. Gunung itu gersang, jarang ada salju, maka di waktu malam bisa melihat gunung yang hijau. Siang hari mereka mulai mendaki gunung. Saat malam tiba mereka belum keluar dari gunung itu. Terlihat Gong Sun Lan sangat cemas. Dia sepertinya sangat takut dengan tempat ini. Pegunungan ini sangat luas, jalannya pun berliku-liku. Ternyata mereka tersesat, terpaksa harus menginap di dalam hutan cemara. Begitu hari terang, mereka baru bisa mencari jalan keluar. Gong Sun Lan mengumpulkan kayu bakar dan di sekeliling tenda memasang beberapa api unggun. Setelah itu dia baru berani membawa Ruan Wei tidur. Tengah malam, Ruan Wei terkejut dan bangun. Dia terduduk. Gong Sun Lan yang tidur dalam pelukan Ruan Wei ikut terbangun. Dia mengira Ruan Wei akan berteriak tapi kali ini Ruan Wei hanya diambia hanya melotot dan melihat keluar tenda. Gong Sun Lan tahu di luar tenda ada sesuatu yang tidak beres. Begitu membuka pintu tenda, terlihat di sekeliling tenda penuh dengan serigala. Jumlah mereka mungkin ada ribuan ekor. Serigala biasanya takut dengan api. Jika di luar tenda tidak dipasang api unggun mungkin sejak tadi serigala-serigala itu sudah masuk ke dalam tenda. Serigala itu terlihat kelaparan. Begitu mencium ada bau manusia, mereka mengelilingi tenda. Lidah mereka terjulur keluar dengan panjang dan mereka tidak mau meninggalkan tempat itu. Wajah Gong Sun Lan mulai pucat, dia tidak menyangka gerombolan serigala di gunung lawa akan berkumpul di sini. Jumlah mereka semakin bertambah. Kayu bakar memang sudah disiapkan banyak tapi hanya bisa bertahan sampai besok pagi. Begitu kayu bakar habis, gerombolan serigala itu akan menyerang mereka. Hari mulai terang, api unggun semakin mengecil. Dalam hati Gong Sun Lan berpikir, kecuali menghadapi gerombolan serigala itu, tidak ada care lain supaya bisa keluar dari kepungan serigala liar itu. Maka dia mulai mengumpulkan sisa kayu bakar, memereskan tenda. Ruan Mei duduk di tengah. Gong Sun Lan memasang kayu bakar di sekeliling Ruan Wai, kemudian mengikat baju dan celana dengan kencang, pedang di tangan. Api semakin kecil. Dini hari tidak terlihat begitu terang. Gerombolan serigala mulai bergerak, mereka sering melolong karena kelaparan. Ada beberapa ekor serigala mendekati api. Dengan cepat Gong Sun Lan menyalakan api unggun yang mengelilingi Ruan Wai. Salah satu api unggun yang semalam dipasang baru padam. Puluhan serigala setinggi pinggang menyerang mereka. Untung Gong Sun Lan sudah siap, segera pedangnya ditusukan. Setiap serangan Gong Sun Lan mengenai tenggorokan serigala, maka sepuluh ekor lebih serigala langsung mati. Tubuh serigala yang mati mengganggu loncatan Gong Sun Lan. Kecuali membunuh serigala, dia masih harus menendang bangkai-bangkai serigala yang mati agar berada di luar jangkauan api unggun. Sifat serigala memang kejam, melihat ada serigala yang mati ditendang jatuh, mereka segera memakannya. Seekor serigala mati baru beberapa detik mati sudah dimakan bersih oleh temannya sendiri. Darah serigala mengalir kemana-mana. Serigala yang ada di belakang karena tidak kebagian dan mencium darah maka sifat buas mereka pun muncul. Mereka mulai menyerang ke api unggun. Karena berdesak-desakan, ratusan serigala sudah berada di dalam lingkaran api unggun. Api unggun diinjak-injak hingga padam. Begitu api mati, serigala mulai menyerang, dua ekor kuda tidak bisa lolos, hanya sekejap dua ekor kuda dimakan bersih. Yang tersisa hanya dua pelana, tulangnya pun tidak tersisa. Karena membunuh serigala terus, metu Gong Sun Lan mulai menjadi merah. Pedang diletakkan di depan untuk berjaga, begitu serigala datang, kilauan pedang segera terlihat. Kadang-kadang hanya terkena sebelah kaki, tapi serigala yang terluka itu segera dimakan oleh teman mereka. Ruan Wai yang duduk di tengah-tengah lingkaran api karena api semakin besar maka serigala tidak berani mendekat. Sementara waktu dia terlihat masih aman-aman saja. Tapi Ruan Wai seperti tahu karena kedua matanya melotot dengan besar melihat Gong Sun Lan yang sedang membunuh serigala, kadang-kadang sorot metunya mengeluarkan perasaan. Sorot seperti itu belum pernah terlihat semenjak dia sakit. Karena sorot matanya selalu terlihat datar dan tidak ada perasaan. Terakhir kaki Gong Sun Lan mulai terasa lemas begitu pula dengan tangannya, cahaya pedang Gong Sun Lan terlihat semakin lambat. Kain pembungkus kepala sudah hilang entah kemana, rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh dengan darah serigala. Seekor serigala menyerang Gong Sun Lan dari belakang, tiba-tiba Ruan Wai berteriak, bahaya Ruan Wai dengan cepat mengayun tangannya, pedang membunuh serigala seperti membelah labu, bersih, dan cepat. Dalam jarak 5 meter serigala tidak berani mendekat. Tapi jumlah serigala semakin banyak, sepertinya serigala yang ada di Gunung Lawa semua datang ke sana. Ruan Wai memang belum begitu sadar, tapi ilmunya sedikit pun tidak berkurang. Semua yang dia keluarkan adalah jurus Tianlong Shi Sanjian. Yang dia pikirkan di otaknya adalah bagaimana menolong Gong Sun Lan dia ingin mendekati ke arah Gong Sun Lan. Sambil membunuh serigala dia berjalan mendekati Gong Sun Lan. Sampai terakhir pedang Gong Sun Lan menjadi tumpul. Karena pedang terus menggulung ke atas, jika tidak menggunakan tenaga besar tidak akan bisa membuat serigala terluka. Lama-kelamaan tenaga Gong Sun Lan habis dan ilmu silatnya semakin melambat. Keadaan sangat membahayakan. Melihat Ruan Wai yang membunuh hampir 500 ekor serigala. Jarak dengan Gong Sun Lan sekitar 5 langkah lagi. Gong Sun Lan sudah kehabisan tenaga. Seekor serigala menggigit pedangnya. Dia mencabut pedang, serigala lain menyerangnya. Karena terkejut, berteriak pun sudah tidak bisa. Dia berpikir kali ini dia pasti akan mati, tiba-tiba merasa tubuhnya terasa sangat ringan seperti terbang. Begitu melihat dengan benar ternyata Ruan Wai sudah menggendong dia. Karena agak tenang dia memeluk Ruan Wai dan rasa lelah membuatnya terhidur. Ruan Wai tahu serigala tidak akan bisa terbunuh sampai habis, satu-satunya Ker adalah kabur dari sana. Karena itu dia menggendong Gong Sun Lan. Dia menginjak tubuh serigala, dia meloncat di atas serigala. Ilmu meringankan tubuh Ruan Wai memang tinggi walaupun sedang menggendong Gong Sun Lan tapi dia terlihat ringan seperti tidak membawa apa-apa. Hanya sebentar dia sudah meloncat meninggalkan gerombolan serigala. Setelah turun, dia segera berlari, serigala masih terus mengejar mereka tapi setelah puluhan meter mereka sudah tertinggal jauh dari Ruan Wai. Angin dingin terus menyerang hingga ke dalam tulang. Karena kedinginan Gong Sun Lan pun terbangun. Begitu matanya dibuka, dia benar-benar merasa malu. Ruan Wai tidak tahu Gong Sun Lan sudah bangun. Begitu menaruh Gong Sun Lan, baju bagian pundaknya disobekan. Baju ikut tersobek, terlihat tubuhnya yang mulus. Buah dadanya pun terlihat. Tapi Ruan Wai sama sekali tidak tertarik. Dia sedang memeriksa luka Gong Sun Lan di pundak yang digigit serigala tadi. Gigi serigala masih tertinggal dan menancap di pundak Gong Sun Lan. Setelah lama Ruan Wai baru bisa mencabut semua gigi itu dan membersihkan lukanya. Begitu gigi serigala dicabut, darah pun bercucuran. Gigi serigala mengandung racun. Jika darah yang berwarna ungu tidak mengalir bersih, maka Gong Sun Lan akan terkena racun. Tapi darah mengalir sangat pelan, Ruan Wai tidak mengerti care untuk membersihkan racun. Maka dia hanya bisa menyedot darah yang beracun kemudian darah kotor ini dibuang. Lalu berpindah ke luka lain dan menyedot lagi. Tangan Gong Sun Lan dipegang dan disedot. Hal ini membuat wajah Gong Sun Lan menjadi merah tapi demi Ruan Wai dia juga tidak takut kotor. Gong Sun Lan merasa berterima kasih 10 hari lebih bersusah payah mengurus dan merawatnya, sekarang semua menjadi perasaan yang lembut. Perasaan berputar di dada menjadi perasaan manis. Melihat darah sudah tidak mengalir lagi, Ruan Wai berhenti menghisap. Dia dengan dengong melihat Gong Sun Lan. Ketika Gong Sun Lan membunuh Seigala, dia tidak menggunakan mantel kulit, hanya menggunakan rompi. Karena jika memakai mantel dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Sekarang rompinya habis tercakar oleh Serigala maka dia menarik baju yang sudah sobek untuk menutupi pundak. Tapi karena terlalu kuat, pundak sudah tertutup malah bagian dada terlihat. Ketika dia sedang merasa malu, terdengar Ruan Wai berkata, Pakailah baju ini dengan malu-malu Ruan Wai melihat dan Gong Sun Lan menerima mantel pemberian Ruan Wai dan mengucapkan terima kasih. Karena tidak ada yang bicara, maka Gong Sun Lan berkata, Adik Wai, kau memanggil siapa dengan bengong Ruan Wai bertanya. Aku memanggilmu teriak Gong Sun Lan. Namaku adik Wai tanya Ruan Wai. Bukankah namamu Ruan Wai namaku Ruan Wai? Siapakah Ruan Wai Gong Sun Lan melihat Ruan Wai seperti kebingungan dan bukan pura-pura. Maka Gong Sun Lan pun bertanya, siapa namamu? Aku tidak tahu, apakah kau tahu siapa adik Yai Ruan Wai terpaku? Kemudian seperti sangat sedih berkata, adik Yai, adik Yai, adik Yai, Gong Sun Lan melihat dia kembali termenung. Untuk membantunya mengingat masa lalu, dia masih terus bicara, siapa adik Yai Ruan Wai yang sudah dewasa tiba-tiba menangis, dia, dia-ia, adalah seorang, anak yang, sangat baik, apakah kau tahu siapa anak itu Ruan Wai menggelengkan kepala? Aku tidak tahu. Sambil meneteskan air mata, Gong Sun Lan berkata, mengapa kau tidak tahu? Ruan Wai adalah namamu. Kau adalah Ruan Wai, kau harus tahu. Harus tahu Ruan Wai menghapus air mata Gong Sun Lan dan pelan-pelan berkata, jangan menangis. Jangan menangis. Aku akan berpikir pelan-pelan siapa aku sebenarnya. Kau, kau, jangan menangis, Gong Sun Lan memegang tangannya dan meletakkan di bibirnya, asalkan kau bisa pulih. Aku rela umurku lebih pendek 10 tahun. Aku mohon, kepada Tuhan, bantulah dia. Angin gunung masih berhembus, di sini adalah kaki gunung lawa. Setengah hari lagi mereka akan tiba di kota Wuklun. Sambil memapah Ruan Wai, Gong Sun Lan dan Ruan Wai bersama-sama berjalan ke Wuklun. Di bawah sinar matahari musim dingin, mereka melewati padang rumput yang luas. Di padang rumput masih bisa melihat gunung salju. Rumput liar di dataran tinggi ini mempunyai daya tahan terhadap cuaca dingin. Walaupun sudah musim dingin tapi rumput-rumput tidak layu dan kering. Seorang remaja Tibet menunggang kuda sambil bernyanyi. Ketika dia sedang bernyanyi dengan riang, terdengar ada yang memanggil, Keliwu. Keliwu dia mencari sumber suara ini. Dari arah gunung lawa datang dua orang haun. Begitu mereka dekat, dia seperti orang gila berteriak, Bibilan. Bibilan dengan cepat dia menunggang kuda ke depan. Begitu sampai di depan Gong Sun Lan, dia menghentikan kudanya. Kuda berhenti, dengan lincah Keliwu turun dan berlutut. Di Tibet hormat yang paling tinggi adalah mencium jari kaki orang yang dihormati tapi Keliwu tidak berani mencium. Beberapa tahun ini tidak ada seorang laki-laki Tibet yang pernah memegang Gong Sun Lan. Sambil tertawa Gong Sun Lan bertanya, apakah ibumu baik-baik saja? Keliwu-Keliwu berdiri dan merasa aneh mengapa Bibilan hari ini tidak seperti biasanya. Bibilan jarang tertawa tapi hari ini dia tertawa begitu manis seperti bunga di gurun salju. Dengan terpaku dia melihat Gong Sun Lan, Gong Sun Lan tertawa sambil marah, Anak kecil, kau lihat apa? Cepat carikan dua ekor kuda untuk Bibi Keliwu tertawa. Karena dia melihat Bibilan sedang berpengangan tangan dengan laki-laki di sisinya, jika berita ini tersebar akan membuat pemuda Wul Kelun terkejut. Keliwu bersiul dengan kencang, segera puluhan kuda Tibet berlarian datang. Pengembala kuda juga ikut kemari. Melihat Gong Sun Lan, mereka segera turun dari kuda dan bersujud. Dewi, apa kabar Keliwu sudah berpesan agar memilihkan dua ekor kuda putih yang gagah? Sambil tawa Gong Sun Lan bertanya, apakah kau bisa menunggang kuda tanpa pelana? Belum pernah tapi aku kira aku bisa, jawab Ruan Wei. Kau naik dulu, hati-hati. Ruan Wei seperti burung terbang dan meloncat ke atas punggung kuda. Kedua tangannya menarik surai kuda. Kuda itu terus memerontak. Jika tidak terbanting hingga jatuh berarti kuda itu sudah jinak. Menjinakan kuda adalah hal yang sangat seru. Maka Keliwu dan beberapa pengembala mendekat dan berteriak untuk mendukung Ruan Wei. Ruan Wei belum pernah menunggang kuda liar. Awalnya beberapa kali dia hampir terbanting dia tahu kuda ini masih sangat liar maka dua kaki dengan kuat menjepit perut kuda. Kuda tidak tahan jepitan kaki Ruan Wei maka tidak lama kemudian kuda ini pun bisa ditaklukkan. Pengembala-pengembala belum pernah melihat ada orang dengan care seperti ini menaklukkan kuda. Maka dalam hati mereka berseru, sahabat Dewi Lan benar-benar luar biasa Gong Sun Lan sambil tertawa berkata, Keliwu, pilihkan dua ekor kuda terbaik, Bibi ingin pergi ke Kan Long San. Bibi Lan, besok ada rapat besar yang diadakan satu tahun sekali untuk memilih laki-laki Wu Kelun paling pemberani. Apakah Bibi Lan tidak ingin menontonnya Gong Sun Lan menggelengkan kepala, besok kami akan berangkat ke Kan Long San. Jangan lupa pilihkan dua ekor kuda terbaik yang bisa memanjat gunung. Dia tertawa kepada Ruan Wei, kami pergi dulu kedua kaki Ruan Wei dilonggarkan, kuda itu segera berlari. Gong Sun Lan mengikutinya di belakang. Kuda berlari dengan kencang, walaupun kuda baru ditaklukkan dan berlari di padang rumput luas tapi kuda itu tidak berani memberontak karena tekanan dua kaki yang kuat. Tidak lama kemudian Gong Sun Lan membawa Ruan Wei memasuki kota Wu Kelun. Penduduk Wu Kelun kebanyakan adalah penggembala karena itu rumah tinggal mereka selalu mengikuti binatang yang mereka gembalakan. Tapi ada juga yang membiayai orang lain untuk menggembalakan sedangkan dia tinggal di kota. Orang-orang Wu Kelun sepertinya kenal dengan Gong Sun Lan. Melihat dia datang dengan menunggang kuda, mereka segera ke pinggir, anak-anak berteriak, Bibilan. Bibilan Gong Sun Lan masuk ke sebuah tempat yang sudah dipagari. Di dalam pagar ada ratusan sapi, kuda, dan kambing. Di belakang kandang adalah sebuah rumah besar. Begitu sampai di depan rumah itu, Gong Sun Lan segera turun dan membiarkan kudanya pergi sendiri. Ruan Wei juga turun, kudanya juga dilepaskan. Kudanya berlari mengikuti kuda betina milik Gong Sun Lan. Dari dalam rumah keluar sepasang suami istri yang sudah tua dan seorang gadis cantik. Begitu nona itu melihat Gong Sun Lan, dia mendekat dan memeluk juga memanggil, Bibilan Gong Sun Lan dan nona itu tumbuh bersama. Mereka sangat akrab. Gong Sun Lan berteriak, jangan mendekat, tubuhku sangat kotor dan bau dengan manja. Dan nona itu berkata, tidak kotor, tidak kotor dan masih wangi. Tadi tiba-tiba dia melihat Ruan Wei yang terus melihatnya maka wajahnya menjadi merah. Ruan Wei tidak mengerti apa yang mereka katakan tapi dia seperti mengenali gadis ini. Maka sejak tadi dia terus dengan melihat dengan bingung. Perempuan Tibet tua itu membentak, Amina, turunlah, jangan tidak sopan karena dilihat oleh Ruan Wei terus. Maka jantung Amina terus berdebar-debar. Dengan malu-malu dia bersembunyi di belakang perempuan Tibet itu. Gong Sun Lan tertawa, kenapa Amina malu? Ibumu hanya berkata seperti itu, kau sudah merasa malu, perempuan Tibet dan pak tua Tibet datang memberi hormat dan bertanya, Nonalan, sudah lama Anda tidak kemari, sepasang suami istri Tibet. Mereka mengasuh Gong Sun Lan dari kecil hingga besar, karena ibu Gong Sun Lan meninggal, maka Fai Langjian ke membawa putrinya yang masih bayi ke perbatasan Tibet. Di Wu Kelun dia membeli kambing, kuda, dan sapi yang sangat banyak dan mempekerjakan suami istri ini. Perempuan Tibet ini waktu itu baru melahirkan seorang putra tapi meninggal maka susunya masih ada. Karena itu Fai Langjian ke meninggalkan putrinya di sini, kemudian seorang diri tinggal bersembunyi di Kan Longsan. Karena Gong Sun Lan meminum susu perempuan Tibet ini maka dia memanggil perempuan ini ibu. Kemudian perempuan ini melahirkan seorang putri dan putra lagi. Anak perempuannya lebih kecil dari Gong Sun Lan, berarti seumur dengan ruan Wai, dia adalah Hamina. Yang laki-laki adalah remaja yang mereka temui di padang rumput tadi, dia adalah Keli Wu, Tahun ini dia baru berusia 15 tahun. Selama 21 tahun suami istri ini dengan begitu setia mengurusi peternakan Fai Langjian ke di gunung. Mereka pasti mengantar keperluan Fai Langjian tepat waktunya. Tahun berganti tahun, suami istri yang tadinya setengah bayi ini sekarang sudah tua. Tapi mereka tetap menganggap Gong Sun Lan adalah majikan kecil mereka. Gong Sun Lan sambil tertawa menjawab, Betul. Hampir setahun aku tidak pulang, apakah ibu baik-baik saja perempuan tua Tibet mengenang? Karena rejeki tuan besar, kami hidup dengan baik. Yang ibu khawatirkan adalah Hamina, Gong Sun Lan tertawa, Lihat. Ibu khawatir dengan perjodohanmu, dengan malu-malu Hamina menjawab, Bilbilan, jangan menertawakanku suami istri Tibet itu dengan tertawa tapi juga marah berkata, Non Lan, orang seperti Hamina yang tidak dewasa, laki-laki mana yang berani mempersunting dia sifat perempuan Tibet ini sebaliknya dengan sifat suaminya. Orang Tibet itu setelah memberi hormat, hanya diam terkadang tertawa, tapi istrinya berbeda. Walaupun sudah berumur tapi dia masih senang bercanda. Di depan laki-laki asing membicarakan perjodohan, Hamina benar-benar merasa malu. Dia menutup telinga dan berkata, aku tidak mau dengar. Tidak mau dengar karena kemanjaannya membuat Ruan Wei semakin termenung. Dia merasa gadis ini mirip seseorang, siapakah dia, dia tidak tahu. Dia juga tidak tahu apa yang sedang mereka katakan karena mereka berbahasa Tibet. Melihat ada seorang laki-laki, perempuan Tibet itu bertanya, Siapakah pemuda ini dengan sekilas Gongsun Lan berkata, dia adalah tamu ayah. Begitu tahu Ruan Wei adalah tamu tuan besar, dia dan suaminya segera mendekat, mempersilahkan Ruan Wei masuk untuk minum teh. Ruan Wei tidak mengerti apa yang mereka katakan tapi dia tahu yang dimaksud mereka maka dia pun pelan-pelan masuk. Amina di belakang menarik lengan baju Gongsun Lan. Dengan bahasa Han dia bertanya, apakah betul dia adalah tamu Kan Longsan? Sejak kecil dia sudah pintar, maka dia sering belajar bahasa Han kepada Gongsun Lan. Sejak kecil Gongsun Lan sering pergi ke Kan Longsan untuk mengunjungi ayahnya maka waktu berkumpul dengan ayahnya lebih banyak dibandingkan saat di Wukulun. Karena itu bahasa Han Gongsun Lan tetap lancar dan logatnya adalah logat Beijing. Betul, dia adalah tamu ayahku. Aku tidak percaya, dia pasti calon bibilan, kata Amina. Jangan sembelarangan bicara Amina tertawa dan berlari masuk ke dalam. Penduduk Tibet paling senang minum teh. Mereka menyuguhkan teh kepada tamu tapi teh mereka tidak sama dengan teh suku bangsa Han. Mereka memasak teh sampai mendidih kemudian dicampur dengan susu kambing atau mentega, lalu ditambahkan sedikit garam. Maka rasa tehnya bukan teh asli. Ruan Wei meminum teh, dia segera meletakkan cangkirnya dan melihat Amina lalu termenung. Amina sangat perasa, begitu masuk dia tahu ada orang yang terus melihatnya kemudian dia melihat sepasang meter Ruan Wei. Karena itu pandangan mereka saling beradu, dan tidak bisa lepas lagi. Tawa di wajah tetap ada. Tawa ini adalah tawa yang dikenal Ruan Wei, tapi Ruan Wei tidak ingat di mana dia pernah melihat meter ini. Dia berusaha berpikir, air matanya pun menetes. Amina terkejut, apakah air matanya ini menetes karena dirinya Gong Sun Lan masuk sambil tertawa bertanya, kau sedang memikirkan apa? Amina Amina terkejut dan bangun. Dia tidak bisa diam di ruangan ini lagi. Dengan wajah merah dia memberi senyum kepada Gong Sun Lan tapi dengan cepat masuk ke kamarnya. Ketika makan malam tiba, Keli Wu membawa dua ekor kuda hitam dengan bulunya mengkilat. Semua barang sudah disiapkan dengan lengkap di atas kuda. Dengan senang Gong Sun Lan mencoba kuda itu di pekarangan. Keli Wu sangat pandai memilih kuda, Gong Sun Lan terus memujinya. Suku bangsa Tibet jika makan selalu duduk berkeliling di bawah. Di tengah-tengah terhidang daging dan liba. Liba adalah makanan pokok suku bangsa Tibet. Kera dibuat dari semacam tumbuhan yang dinamakan King Guo, disanggerai matang kemudian dijadikan tepung lalu dicampur teh, susu sapi, dan mentega, untuk dijadikan semacam kue. Sesudah Ruan Wei dan Gong Sun Lan duduk, suami istri Tibet itu baru duduk bersama Keli Wu. Begitu duduk Keli Wu bertanya, kenapa kakak belum keluar kakakmu mengatakan kalau dia sakit kepala, jangan memanggilnya, kata perempuan Tibet itu. Dengan aneh Gong Sun Lan berkata, tadi dia baik-baik saja, mengapa tiba-tiba sakit kepala hari ini dia memang terlihat sangat aneh, sudahlah jangan pedulikan dia, kata perempuan Tibet. Orang Tibet makan tidak menggunakan sumpit, mereka menggunakan tangan. Kata orang Han, mereka makan dengan cakar. Pertama kali Ruan Wei harus makan dengan mencakar, dia tidak terbiasa. Sambil tertawa Gong Sun Lan mengajarinya. Makan malam terjadi dalam suasana akrab. Malam hari perempuan Tibet membereskan kamar untuk Ruan Wei. Gong Sun Lan berada di kamarnya sendiri. Walaupun jarang digunakan tapi kamar itu tetap rapi juga bersih. Malam sudah larut, Ruan Wei tidak bisa tidur. Dia keluar dari kamar dan berjalan di pekarangan. Pekarangan sangat luas, Ruan Wei bersandar di sebuah pohon sambil melihat bulan. Dia ingin berpikir sesuatu tapi dia tidak bisa mengingat apapun. Cahaya bulan sangat terang. Kahaya melewati di daunan menyinari wajah Ruan Wei. Wajah Ruan Wei yang kebingungan. Dia menarik nafas karena tidak ada yang bisa diingatnya. Tiba-tiba terdengar suara seperti hantu gentayangan, kau, kau, kenapa menghela nafas begitu melihat sosok itu ternyata adalah gadis Tibet yang ditemuinya pagi hari. Malam begitu dingin dia hanya mengenakan pakaian tipis. Rambutnya terurai, angin sepoi-sepoi membuat bajunya berkibar, benar-benar seperti Dewi turun dari langit, begitu suci. Karena dia memakai baju tidur putih, maka dia mirip seorang pelajar. Ruan Wei bergetar, dan memohon, apakah kau bisa tertawa untukku dalam suasana yang begitu indah? Aminah tidak bisa menolak permintaan Ruan Wei. Dia tertawa indah seperti bunga tulip. Tawa ini menggetarkan syarafotak Ruan Wei. Hanya tawa ini yang bisa membantu Ruan Wei menangkap masa lalunya. Karena itu dia menjadi sedikit gila. Dia memeluk Aminah dan meminta, teruslah tertawa, jangan berhenti, teruslah tertawa, jangan berhenti. Tubuh Aminah bergetar, dengan suara gemetar, dia berkata, kau, kau, apakah kau suka kepadaku? Ruan Wei mengangguk, aku senang melihatmu tertawa. Aku tidak bisa melupakan tawa ini. Aminah tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Ruan Wei. Dia hanya tahu Ruan Wei mengatakan, dia suka kepadanya dan tidak akan melupakan dirinya. Maka dia merasa sangat bahagia. Pelan-pelan Aminah berkata, Dari kecil aku senang bicara dengan bahasa Han karena Bibilan mengajariku. Sekali belajar aku langsung bisa maka hari ini kita bisa berkomunikasi. Orang lain selalu mengatakan kalau bahasa Han ku bagus, aku juga tidak tahu mengapa bisa seperti ini, tapi adikku tidak bisa. Aku sering berpikir mungkin aku berjodoh dengan suku bangsa Han. Maka sekali belajar langsung lancar, apakah semua ini betul? Hari ini begitu melihatmu, aku langsung tahu aku adalah orang yang kau maksud. Seperti belajar bahasa Han, aku selalu merasa kalau aku akan menikah dengan orang Han. Kau adalah orang Han, apakah kau benar-benar suka kepadaku Ruan Wei tenggelam dalam tawa yang dikenalnya? Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Aminah. Dia hanya mengangguk. Angin dingin berhembus. Aminah tidak malu-malu lagi, dia memeluk pinggang Ruan Wei, dengan suara manis dia berkata, Hari ini ibu berkata kepadaku, dia mengkhawatirkan perjodohanku, dia tidak tahu kalau aku sama sekali tidak senang dengan suku Tibet. Beberapa pemuda wukulun datang untuk melamarku, aku mengusir mereka maka tidak ada seorang pun yang berani melamarku. Ibu mengkhawatirkan kalau aku sampai tidak menikah, aku tidak mau menikah dengan suku Tibet. Aku ingin menikah dengan suku Han, menikah dengan Ruan Wei menutup mulutnya dan berkata, Jangan teruskan lagi, tertawa saja Aminah berhenti bicara, dia mulai tertawa, tawa yang membuat Ruan Wei menjadi bingung. Ruan Wei ingin menangkap tawa yang membuatnya tidak bisa melupakannya. Karena itu dia mendekat, wajah yang penuh tawa itu tidak berhenti menciumnya. Tubuh Aminah bergetar, dia merasa tubuhnya menjadi panas. Dengan tubuh gemetar dia mendorong Ruan Wei dan berkata, Tidurlah. Aku, aku, pasti akan menjadi milikmu. Ruan Wei tidak rela meninggalkan Aminah. Setelah lama Ruan Wei pelan-pelan masuk ke kamar. Dia tenggelam dalam tawa manis, tawa yang sangat diingatnya. Ketika Ruan Wei pelan-pelan kembali ke kamar, dari balik pohon lain keluar seorang perempuan. Dengan penuh air matu dia menangis, dia, dia adalah Gong Sun Lan.